Tunggwai ojila Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Di episode kali ini, Mimin akan membahas Alu Cerita Dong Hua Yang berjudul The Soul of Soldier Master Untuk part yang kedua Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya Kalian bisa langsung menontonnya ya guys Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Di cerita sebelumnya, Pamaniu akan berpatroli bersama teman-temannya ke Gunung He Di perjalanannya, penjaga gerbang kota bertanya kepada Pamaniu Kenapa akhir-akhir ini Pamaniu dan teman-temannya yang selalu berpatroli? Pamaniu pun menjawab kalau Lisi sedang sibuk dalam pendaftaran ujian Jadi hanya Pamaniu dan teman-temannya yang ada waktu Lalu Pamaniu dan teman-temannya pun pergi untuk berpatroli Di sisi lain, monster Hugh yang bernama Sao Dao Dao sudah tidak berdaya Dan kedua penjaga kakak beradik itu pun ingin mengikat kembali monster Hugh itu dengan rantainya Namun, salah satu penjaganya sangat ketakutan dan trauma dengan siluman Hugh itu Kakaknya pun langsung memarahinya Lalu Tuan Puseng pun menghampirinya dan membantu mengikat dan menyegel siluman Hugh itu dengan mantranya Seketika siluman Hugh itu pun langsung terdiam dan tenang Kedua pengawal itu pun berterima kasih kepada dokter Puseng Lalu siluman Hugh itu dibawa ke kota dan akan diserahkan ke pemerintah Cerita kembali ke Lisi Lisi berlari terus-menerus tanpa henti Karena ia buru-buru ingin mendaftar ujian ke pusat kota Dan ia takut ketinggalan pendaftarannya Di perjalanannya, ia berpapasan dan menabrak seorang cultivator misterius Akan tetapi cultivator itu langsung memaafkan Lisi Dan ia mengatakan kalau Lisi masih sangat muda Jadi ia memaafkannya Lisi pun meminta maaf kepada cultivator misterius itu Namun, di saat bersamaan ada dua orang yang tidak sengaja menabraknya Tanpa basa basi, ia langsung membunuhnya tanpa ampun Dan hanya dengan menggerakkan jarinya saja Dan dari pusat kota, kepala polisi Zhang sedang menunggu Lisi yang belum kunjung datang Dan waktu untuk pendaftaran hanya sebentar lagi Tak selama berapa lama, Lisi pun sampai di tempat pendaftaran Ia pun memanggil paman Zhang yang sudah lama menunggunya Dan pendaftaran tersebut adalah upacara pemilihan yang diadakan oleh Raja Kui dari negeri Dalu Bersama sektor daerah sekitar Upacara ini diadakan setiap lima tahun sekali Untuk memilih anak muda bertalenta dan berbakat Yang dihadiri oleh master dari berbagai sektor Memicu semangat berlatih untuk anak-anak muda Lalu paman Zhang menanyakan tanda bukti yang ditukar dengan ikan tujuh warna Tanda bukti pendaftaran itu pun diberikan kepada paman Zhang Dan akan ditukar dengan token Paman Zhang pun pergi untuk memberi tahu kepada Tuan Gu Lisi harus lolos dalam pendaftaran tersebut Karena semua itu adalah kesempatan emasnya untuk meninggalkan kota Linhai Dan itu juga kesempatan satu-satunya untuk masuk ke dalam sekte Dan ia tidak boleh kalah Dan dari paman Zhang Ia menemui Tuan Gu untuk memberikan tanda bukti dan menukarnya dengan token untuk Lisi Karena Lisi telah mendapatkan ikan berwarna Dan Tuan Gu menukarnya dengan token pendaftaran Tak selama berapa lama Paman Zhang kembali menemui Lisi untuk memberikan token pendaftaran itu Ia meminta kepada Lisi untuk menyimpannya baik-baik Lisi pun berterima kasih kepada paman Zhang yang sudah merepotkannya Lalu paman Zhang meminta Lisi untuk cepat-cepat mendaftar Di saat Lisi memasuki tempat pendaftaran Ia melihat kedua anak manja yaitu Xian Jin dan Xian Yin Yang juga mengikuti pemilihan Waktu pendaftaran pun akan segera habis Di saat Lisi akan mendaftar Kedua anak manja itu datang dan menghampirinya Ia berkata kepada Lisi Kalau ia menantang Lisi untuk bertarung Namun karena waktu pendaftaran akan segera habis Lisi pun memilih pendaftar terlebih dahulu Di sisi lain Nona Xi sedang mencari Lisi yang meninggalkan dirinya Di saat bersamaan Nona Xing Ye pun ada di sana Ia sangat senang karena ia berhasil mengambil obat milik dokter Bu Sheng Nona Xi pun menghampirinya Lalu ia berkata kepadanya Kalau Nona Xing Ye telah menipu Tuan Bu Sheng dan mengambil obatnya Nona Xing Ye pun beralasan kalau ia sedang sakit dan harus meminum obat tersebut Ia pura-pura sakit dan memuntahkan darah Namun Nona Xi tahu kalau Nona Xi Ye sedang berbohong Lalu ia pun memilih melarikan diri darinya Tak selama berapa lama Nona Xi mampir ke sebuah hotel nomor satu di sana Ia pun disambut dengan ramah oleh pelayan hotel Nona Xi ingin memesan makanan yang paling enak di toko tersebut Pelayanya pun mengatakan kalau makanan yang paling enak itu banyak sekali Ia pun mengatakan sambil bernyanyi Setelah itu Nona Xi pun memesan beberapa makanan kepadanya Kita kembali ke Lisi Ia pun sangat senang karena pendaftarannya berjalan dengan mulus Kedua anak mami itu pun masih menunggu Lisi Dan ia langsung menghadangnya Ia mengatakan kepada Lisi untuk menikmati waktu yang ada Karena setelah diaran pertarungan ia akan menghajarnya Namun Lisi tidak memperdulikannya dan ia pun pergi meninggalkan mereka Di sisi lain, siluman Hiu sedang dibawa dan akan diserahkan kepada polisi kota Linhai oleh kedua pengawal itu Namun di perjalanannya ia dihadang oleh siluman iblis dari ras Armadillo yang bernama Jiayau Ia berkata kepada kedua pengawalnya untuk melepaskan siluman Hiu itu Kalau tidak ia akan melepaskan dengan paksa Pengawal itu pun memilih bertarung Di saat kedua pengawal itu akan menyerangnya Siluman Armadillo itu pun dengan mudah melumpuhkan dengan sihirnya Lalu ia menghampiri siluman Hiu itu Ia mengatakan kalau ia akan menolongnya Lalu ia membuka segel yang ada di rantainya Di saat bersamaan, dokter Buseng pun merasakan Kalau segel yang ia tanam di siluman Hiu itu telah rusak dan ada yang membukanya Dan ia pun langsung pergi untuk mencari siluman Hiu tersebut Siluman Hiu itu dengan mudah menghancurkan rantai yang mengikat di tubuhnya Dan ia sudah terbebas kembali Namun siluman Hiu itu bukan berterima kasih kepada siluman Armadillo Malahan ia langsung menyerangnya Dan langsung pergi meninggalkannya Jiayu pun berkata kalau kedatangannya diutus oleh Tuan Huishi Seketika siluman Hiu itu pun langsung menyerang kembali Jiayu pun berkata kepadanya Kalau ingin memukulnya, pukullah Tuan Huishi Ia pun langsung berhenti menyerangnya Dan ia teringat dengan Tuan Huishi Ia sangat takut dengan Tuan Huishi karena kekejamannya Lalu siluman Hiu itu langsung menuruti apa kata Armadillo Kedua pengawal itu pun pura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya Siluman Hiu itu pun mengikuti siluman Armadillo pergi Dan dari dalam hutan ada siluman pohon yang bernama Mumu Ia adalah siluman kecil dari Gunung Sue Dan ia ditemani oleh siluman burung murai yang bernama Guan Guan Ia adalah siluman kecil dari Gunung Sue Dan ada sesosok orang dari ras ular beracun Ia bernama Huishi Ia adalah pemilik sebelumnya istana Yuejing Ia sedang terluka dan ia menanyakan Nona Xingye Lalu Mumu mengatakan kalau Nona Xingye sedang mencari obat untuk Tuan Hui Tak selama berapa lama Nona Xingye pun datang Untuk memberikan obat kepada Tuan Hui Ia pun memberikan obat yang ia curi dari dokter Bu Seng kepada Tuan Hui Dan obat itu adalah obat membersih otot tingkat 7 Tuan Hui pun langsung memakan obat tersebut Sesudah memakanya Tuan Hui langsung pulih kembali Dan Tuan Hui ini adalah seorang di antara siluman Ia mengaku sebagai keturunan naga Ia dibenci oleh para siluman dan bersembunyi di Gunung Seketika Nona Xingye pun terkejut Melihat wajah Tuan Hui berubah dan memancarkan aura yang sangat jahat Lalu Nona Xingye pun mengatakan Siapa sebenarnya Tuan Hui Tuan Hui pun menghampiri Nona Xingye dan berkata Kalau ia sudah sangat banyak membantunya Namun ia langsung memukul Nona Xingye sebagai tanda terima kasih Nona Xingye pun berkata kepadanya Kalau ia menolong Tuan Hui Karena Tuan Hui beralasan ia terluka karena belajar meramu obat Dan semua adalah bohong Lalu Tuan Hui mengatakan kepada Nona Xingye Sebagai belas budi karena telah menolongnya Sebelum bulan purnama Nona Xingye harus menggali 10 petak batu nisan Kalau tidak ia sangat suka membuat kekacauan Cerita kembali ke Lisi Lisi bertemu dengan teman lamanya yaitu Guan Tao Ia meminta Lisi jangan membuat keributan Apalagi kepada kedua anak mamih itu Karena mereka adalah keluarga besar Di saat itu juga pertandingan pun akan segera dimulai Di sana dihadiri oleh wali kota Lin Hai Yang bernama Tuan Zhu Zheng Guan Dari Ras Manusia Lalu pejabat kota Lin Hai yaitu Tuan Xingnan Berkata kalau pemilihan akan segera dimulai Lalu Tuan wali kota berkata kepada Tuan Utusan Khusus Untuk menontonnya Tuan Utusan Khusus pun menjawab Kalau ia akan menuruti apa kata Tuan Rumah Ia juga mengatakan Kalau ia ingin melihat bakat anak-anak muda di kota Lin Hai Pembukaan untuk pertarungan arena pun dimulai Tuan Xingnan pun berkata Kalau waktunya sudah tiba Dan ia berterima kasih atas kedatangan para master dari berbagai sektor Sosok yang pertama memasuki arena adalah seorang dengan penampilan tidak biasa Ia sangat besar dan kuat Yaitu ketua pulau Tian Xing dari pulau Lebah Yang bernama Master Fengmi Ia adalah Ras Manusia Lebah Dan yang kedua yang akan muncul kali ini adalah Indah dan Anggun Ia adalah seorang wanita dari Kuil Yin Yang Yaitu Master Yin Yang Yang bernama Xiu Yan Dari Ras Manusia Dan yang ketiga yang datang dengan penampilan menarik dan kekuatan yang dahsyat Dia adalah ketua Kuil Changking Yaitu Master Pulling Ia adalah siluman keturunan naga pulau Di sisi lain Kedua pengawal yang terjebak oleh siluman armadilo merasa senang Karena dokter Wu Seng datang untuk menolongnya Tuan Wu Seng pun dengan mudah mengeluarkannya Kedua pengawal itu pun berterima kasih kembali kepada Tuan Wu Seng Lalu Tuan Wu Seng menanyakan kepada mereka Siapa yang membawanya kabur siluman Yu itu Mereka pun menjawab Kalau yang membawa kabur adalah siluman armadilo Kedua pengawal itu pun akan melapor terlebih dahulu ke pemerintah Dan Tuan Wu Seng akan memberitahu kepada Paman Zhang Dan bagaimana keseruannya Mimin akan membahas di part selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih